Secara umum ada tiga masalah yang dialami oleh kaum muslimin pada zaman ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah krisis kepribadian dan akhlak. Krisis kepribadian dan akhlak. Kalau kita melihat saat ini orang cenderung mengikuti apa? Kalau memfollow atau mensubscribe itu apa yang diikuti di medsos? Artis? Biduan? Bintang film? Macam-macam yang begitu. Iya kan? Ini nanya ini betul. Kalau kita lihat itu, medsosnya AA, guru kita, itu followersnya di Instagram hanya sekitar 7,5 juta. Tapi kalau artis, ada yang 75 juta. Iya, ibu-ibu tahu. Ada yang 50 juta, 90 juta, 90 juta masyarakat Indonesia itu ngikutin teladan kepada AR. Bukan kepada ulama. Saya lihat itu yang banyak-banyak itu ulama, Aakim 7,5 juta. Ustadz Abdus Somad 9 juta sekian. Tapi itu semua di bawah 10 juta. Tuyung puluhan juta itu yang begitu. Diikuti di baju, di apa? Artis. Sampai gaya rambutnya Justin Bieber itu diikuti. Ada yang tahu Justin Bieber? Saya juga gak tahu. Dengar-dengar aja dari orang-orang. Kalau lagi ngajar itu, Justin Bieber siapa itu? Saya bilang, artis terkenal. Ya, habis ketinggalan jaman. Itu yang begitu diikuti. Sampai gaya rambutnya, gaya pakaian. Inna lillahu wa inna ilaihi rajinu. Itu krisis kepribadian. Krisis akhlak. Padahal orang-orang itu, para artis, para biduan, segala macam, pemain film itu. Itu bahkan untuk jadi teladan bagi dirinya sendiri aja gak bisa. Dirinya sendiri aja gak bisa diteladani. Nanti dia mabuk. Nanti dia berzinah. Nanti dia nyoba narkoba. Kehidupannya gaya begitu. Buru-buru misalnya kita bisa ngikutin bagaimana akhlaknya yang baik. Itu krisis keteladanan yang pertama. Dari sisi kepribadian akhlak. Yang kedua, Bapak, Ibu sekalian, hadirin, hadirin, anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena yang kedua adalah krisis pemikiran dan pedoman. Yang diikuti oleh banyak kaum muslimin pada saat ini adalah pemikiran-pemikiran orang yang bahkan pemikirannya gak bisa dibuktikan dalam hidupnya sendiri. Ini akhir-akhir ini banyak orang menseminarkan buku Karl Marx. Das Kapital. Di dalam buku itu dikatakan agama itu adalah candu bagi masyarakat. Agama itu adalah narkoba bagi masyarakat. Itu orang itu, Bukunya diin, Bagus ini. Bapak Sosialisme. Kita harus baca ini. Diseminarkan. Orang itu meninggalnya, Anda tahu meninggalnya Karl Marx itu seperti apa? Meninggalnya dalam keadaan insomnia. Karena kebingungan yang tidak berkeputusan. Mati. Gak bisa tidur. Karena bingung. Bingung apa? Karena berani menyatakan agama itu candu. Tinggalin agama. Ngapain? Sekarang bukunya malah disebar kemana-mana. Anak-anak muda. Ada kan kaji. Tanpa diketahui. Di kampus-kampus. Ada lagi kelompok anak-anak lain. Dia mulai banyak membaca bukunya. Simon Freud. Ditulisnya itu Sigmund Freud. Dibacanya Simon Freud. Yang menyatakan, itu psikoanalisis. Semua perilaku manusia didasarkan kepada seks. Maka mengejalalah di mana-mana seks bebas. Orang. Wah. Gak perlu ada batasan-batasan. Anak SMP. Sekarang bahkan penelitian terakhir. Anak SD sudah gak perawan lagi. Betul bu? Kenyataan di sekeliling kita. Ini kelihatan pada di masyarakat. Kalau kita ketemu anak baik. Banyak yang sudah gak perawan, gak perjaka lagi ketika SD. Dulu waktu saya masih ini SMP. Sudah gak perawan, udah gak perjaka. Sekarang SD sudah begitu. Kenapa? Simon Freud. Agama itu gak boleh membatasi kebebasan seksual. Seluruh perilaku manusia adalah karena seks. Bahkan bayi yang menyusui. Itu menunjukkan perilaku seksnya. Kata Simon Freud. Orang itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian. Meninggalnya sakit jiwa dan kanker mulut stadium 4. Orang kayak begitu diikuti. Dia sendiri buat dirinya sendiri gak bisa jadi teladan. Matinya sengsara. Karena tekanan jiwa. Itu malah diikuti sama kita. Dan macam-macam pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat kita. Ya baik itu pelajar, anak muda diikuti. Hal-hal yang kemudian menyimpang dari agama. Yang ketiga, masalah kita sekarang, krisisnya adalah krisis cinta dan perasaan. Tahu gak bu, krisis cinta? Apa krisis cinta itu? Pernah gak dengar begini? Gunung pun kan kudagi. Langsung pada ketawa. Berarti pahaman. Laut pun kan kuseberangi. Buat siapa? Buat si dia. Bahkan sampai pada tingkat hidup matiku hanya untukmu. Segitunya. Padahal kita tiap sholat baca apa, Bu? Inna sholati wa nusuki. Hidup mati kita itu adalah hanya untuk Allah. Itu pada saat sholat. Beres sholat. Hidup matiku hanya. Itu krisis yang namanya krisis perasaan, krisis cinta. Padahal orang yang kita cintai itu, itu akan meninggalkan kita cepat atau lambat. Betul, Bu? Bu, kita cinta gak sama orang tua kita? Bapak-bapak cinta gak sama orang tua kita? Cinta. Orang tuanya bakal ninggalin kita gak? Kita, bapak-bapak cinta gak sama istri? Cinta. Bilang cinta. Gak cinta, awas. Masa sama istri gak cinta. Bu, cinta gak sama suami? Insya Allah cinta. Cinta yang jelas. Kalau gak cinta, ngapain? Bareng-bareng terus. Cinta sama istri, cinta sama suami. Tapi istri dan suami itu akan meninggalkan. Kita cinta gak sama anak, Bu? Banget. Bapak-bapak cinta sama anak? Ini kayaknya belum pada nikah semua. Makanya ditanya, bongong terus. Bapak-bapaknya. Pasti kita cinta sama anak-anak. Tapi anak-anak itu juga akan meninggalkan kita. Kita cinta sama teman, sahabat akrab. Mereka pun akan meninggalkan kita. Pada hari dimana orang-orang itu lari dari saudara-saudara kandung. Dari ibunya dan dari bapaknya lari. Misa nanti di akhirat. Dari teman-teman akrabnya, sahabat-sahabatnya, dan juga dari anak-anaknya lari semua. Kenapa? Masih-masih punya urusan di hadapan Allah SWT. Nanti itu bapak kita, ibu kita akan nagih kalau kita pernah jahat sama mereka. Supaya mereka selamat dulu dari api neraka. Anak-anak kita itu bakal nagih sama kita. Yang dulu pernah kita misalnya gak ngajarin agama, ditagih habis sama anak-anaknya. Suami atau istri akan nagih sama kita juga. Kalau sampai ada kepastian bahwa dirinya selamat, baru dia bisa mikirin orang lain. Siapa yang tidak nuntut kita, tidak ninggalin kita, tidak berpisah dari kita. Sayyidina Muhammad SAW. Hanya itu satu-satunya manusia. Yang di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah ninggalin kita selama-lamanya. Bahkan terus-menerus ngedoain kita, ngurusin kita, ngeda'wahin kita sampai di akhirat beliau yang pertama kali nolongin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.